Dengar berkirap hidup, lalu bertiri-tiri terlama. Benar? Ini adik-adik sudah makan dulu. Jadi ini adalah ujian kejuangan. Lapar tapi masih setia menegang keceramatan. Jadi panik saya kasih ujian untuk Anda dan untuk saya. Bagaimana bisa keseceramatan audiensnya untuk telah parang. Baik, yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Sumabaya, Prof. Dr. Nuklas Samani, yang saya hormati Pak Prio Budi Santoso, Kota Ketua DPRNI, sahabat saya, para tokoh-tokoh semuanya medir, seluruh simitas akademika Universitas Negeri Sumabaya, terutama peserta Kongres Mahasiswa Keburuan Pusantara yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Sumabaya. akan hadir dan Alhamdulillah, hari ini saya bisa hadir memenuhi undangan saudara-saudara. Pertama-tama tentunya tidak kita lupakan memanjatimu di sumur, kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Allah SWT kita diberi kesehatan, bisa sebuah siang hari ini berbuka-buka di aula, kampus yang sangat penting ini. Kedua, sekali lagi, terima kasih for hormatan besar bagi saya, diminta memberi sedikit masukan bagi saudara-saudara sekalian, perwakilan dari sekian ratus kampus di seluruh Indonesia, terutama para mahasiswa keburuan. Tadi, suatu orasi, suatu pandangan dari Pak Prio Budi Santoso yang luar biasa, saya kira sudah bisa menangkap esensi permasalahan nasional. Dan saya hari ini ingin memberi sedikit kewawasan kepada saudara-saudara melanjutkan tadi pandangan-pandangan Pak Prio, karena Pak Prio adalah seorang tokoh, aktivis, pelaku reformasi pada saat itu. Saya dulu di tentara, juga kadang-kadang sulit di tentara kita, bagian dari lembaga, institusi, tetapi kita general yang bersama pada saat itu, saya di dalam tentara, Pak Prio, dan kawan-kawan di luar, kita memiliki pandangan-pandangan yang berbesar. Kita menginginkan demokrasi. Saya dan kawan-kawan di tentara waktu itu, kita yang mendorong tentara untuk keluar dari politik. Karena itu, reformasi di Indonesia, transformasi di Indonesia yang relatif paling lancar dari transformasi di negara-negara lain. Kita lihat hari-hari ini di Timur Tengah. Kita lihat di Tunisia, di Libya, di Mesir, sekarang di Syria. Kita lihat rezim-rezim yang menembak rakyatnya sendiri. Yang puluhan bulan tidak mau melakukan proses demokratisasi. Dan kita lihat di negara Indonesia, mungkin satu-satunya kasus di dunia, di mana tentara dengan kesadarannya sendiri meninggal getanggung politik, kembali ke barang, dan menyerahkan kehidupan politik untuk dipimpin oleh pemimpin-pemimpin sipil. Dan saya di tentara dari mulai bakat kapten, saya yang selalu mengatakan bahwa tentara harus tunduk kepada kekuasaan konstitusional. Tentara harus tunduk kepada undang-undang dasar. Jadi, cita-cita kita sama, pandangan kita sama. Kita ingin Indonesia menjadi negara yang modern. Dan kita percaya pada saat itu bahwa demokrasi adalah sistem yang terbaik. tapi saudara-saudara ternyata dalam kehidupan berdansa bukan hanya sistem yang terbaik. Tetapi bagaimana kita melaksanakan sistem itu bukan lembaga yang kita miliki. Bagaimana kita menghormati dan memperlakukan lembaga tersebut. Saudara-saudara ternyata Pak Rio dan saya sekarang kalau 15 tahun lalu kita idealis pokoknya demokrasi demokrasi rakyat memilih kebebasan semua beres. Ternyata sistem yang sudah dibangun di atas kertas yang bagus pun ternyata bisa diselewengkan oleh mental yang tidak baik. Saudara-saudara. Lembaga yang paling bagus bisa dibajak oleh orang-orang yang tidak bagus. Saudara-saudara. Karena itu saya mengatakan penting karena hari ini saya berbicara dengan calon-calon buruh. Masa depan bangsa kita terletak di mutu dan kualitas para buruh-buruhnya. kalau buruh-buruhnya tidak bertanggung jawab, kalau buruh-buruhnya tidak punya dedikasi, tidak mungkin murid-muridnya akan bertanggung jawab dan punya dedikasi. itu adalah hukum alam. Setiap peradaban besar pasti pendidikannya bagus. Setiap peradaban besar lahirnya dari sekolah-sekolah. Tidak mungkin ada peradaban besar kalau buruh-buruhnya tidak bagus. Saudara-saudara sekalian karena saya bicara dengan calon-calon buruh yang memiliki tanggung jawab pendidikan dan pembentukan watak dan kualitas dan nilai-nilai generasi-generasi yang akan datang. Dan karena bangsa Indonesia adalah milik saudara-saudara saya adalah generasi yang sebentar lagi punah harus meninggalkan panggung. saudara yang akan hadapi masa depan. Karena itu saya merasa kewajiban untuk hari ini dalam waktu yang tidak terlalu lama karena saya tahu saudara belum makan siang dan mungkin banyak yang sudah menyiapkan makan siang sudah berhasil ya. Sudah? Sudah disiapkan? saya ingin membahas sedikit tentang masa depan yang saudara-saudara akan hadapi. Dan terutama saya akan bahas tentang tantangan-tantangan apa yang saudara-saudara yang kita semua harus kita hadapi. Saudara-saudara sekalian, kondisi hari ini sebetulnya tidak perlu jahit. Kondisi ekonomi kita cukup dikagumi oleh bangsa-bangsa ini. Beberapa minggu lalu keluar satu laporan laporan ini oleh McKinsey Global Institute. nanti saya akan tinggalkan saudara-saudara saya kira bisa fotokopi pelajari tapi saya tidak bertanggung jawab pokoknya kalau saudara fotokopi saudara sendiri yang bertanggung jawab. Ya? Itu nanti gue hukur saudara. Ini perlu kita belajar. Karena ini dengan semua indikator-indikator menggambarkan bahwa yang disebut patriot ini bangsa kita ini kaya sekali. Sudah-sudah. Bangsa kita ini kaya. We are very rich. Bahkan hari ini hari ini kita ekonominya adalah ekonomi ke 17. ke-16 kita sudah menjadi ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Dua bulan lalu jangan aku tangan dulu ini terlalu cepat gembira ini orang Indonesia cepat puas adik-adik sekalian dua bulan lalu Indonesia sudah menyamakan menyamai ekonomi belanda bayangkan negara yang dulu jajah kita 350 tahun kita sudah limati ekonominya besar ekonominya kita sudah limati belanda hari ini seluruh produksi bangsa kita mendekati seribu miliar dolar mendekati 1 triliun sudah 900 miliar dolar seluruh produksi kita dan kita tumbuh 6% mertau padahal Eropa di bawah 2% yang di atas kita di dunia sekarang ada satu Republik Lakiat Tiongkok China China yang di atas kita sekarang mereka berada di 8% padinya mereka 12% jadi ini kondisi hari ini dan McKinsey meramalkan tahun 2030 tahun 2030 18 tahun lagi saudara-saudara berada di puncak karyat saudara karena sekarang saudara kira-kira umur 20 tahun jadi nanti 18 tahun lagi saudara 38 tahun Indonesia ekonomi yang ketujuh di dunia ketujuh di dunia ya kelas menengah yang punya uang yang bisa beli barang disebut consumer consumer kelas 135 juta orang kemudian pasar kita kurang lebih 1,8 triliun luar biasa ketujuh terbesar di dunia jangan tepuk tangan dulu saudara-saudara sekalian kalau ini kita lihat kita gembira tapi yang disebut patriot kalau kita tahu kondisi yang dibalik keadaan ini kita harus sepada saudara-saudara ini GDP ya produksi semua barang dan jasa yang ada di Indonesia saya ulangi ini mengukur GDP saudara-saudara sebagai guru harus bisa jawab apa itu GDP GDP gross domestic product ya bahasa Indonesia adalah produk domestik brutto semua barang dan semua jasa yang diproduksi di dalam sebuah negara nah yang jarang dibicarakan oleh top of top of national yang jarang dibicarakan adalah GNP yang selalu dibicarakan oleh orang Indonesia adalah GDP 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 kamu bagus GDP kamu besar kamu ke 16 terbesar nanti kamu ke 7 terbesar mereka tidak pernah menyinggung GNP GNP ini penting adik-adik sekalian GNP adalah semua barang dan jasa dan nilai tambah yang dimiliki ingat kata-kata ini ya yang dimiliki oleh suatu negara atau perusahaan suatu negara dimanapun di dunia beda gak jadi kalau anda lihat anda minum satu botol coca-cola ya kalau anda minum satu botol coca-cola nilai tambahnya untungnya bukan milik bangsa Indonesia Indonesia nilai tandanya milik Amerika kalau kau beli televisi televisi Panasonic nilai tandanya bukan milik bangsa Indonesia nilai tandanya milik perusahaan Jepang kalau kau beli mobil Volkswagen atau BMW atau Toyota nilai tandanya bukan milik bangsa Indonesia termasuk GNP Jerman GNP Jepang GNP negara lain ini harus kita fahami kalau kita fahami ini kita belum tentu akan tepuk tangan makanya tadi saya katakan jangan tepuk tangan dulu kalau saudara bisa fahaman mengerti beda antara GDP dan GNP sekarang katakanlah kita ekonomi ke-16 terbesar di dunia katakanlah kita ekonomi ke-7 terbesar di dunia pertanyaan adalah ekonomi ini milik siapa sudah sudah sekalian ini adalah ilmu ini adalah definisi ilmu saudara saudara cendik yang lain saudara saudara intelektual saudara saudara dari kampus semua obahan bangsa datangnya dari kampus kampus kalau calon calon intelektual kita kalau pemimpin pemimpin yang akan datang kalau profesor tidak mengerti ini tidak mengerti beda antara GDP dan JNP kalau terbentangan senang dengan angka-angka bagus di atas kertas senang dengan angka-angka bagus di atas kertas padahal ekonomi kita ternyata bukan milik kita lagi kita beli tiap tahun 1 juta mobil tiap tahun makanya semua jalan macet kita beli 10 juta motor tiap tahun saya bertanya ada gak merek mobil buatan Indonesia saya tanya ada gak merek motor buatan Indonesia ada satu namanya Kanzen dia dari 10 juta dia produksi 36 ribu satu tahun pabriknya di Purwakarta saya kenal pemiliknya pemiliknya seorang ibu-ibu cerita sama saya mas Bobo sebetul lagi terpaksa saya jual pabrik saya saya tidak kuat bersaing dengan motor motor dari luar negeri jadi mungkin hari ini sudah gak ada tahun yang lalu masih ada satu pabrik buatan Indonesia milik Indonesia dari 10 juta kita punya 36 ribu saudara saudara adik-adik sekalian ada gak televisi buatan Indonesia adakah televisi milik putra putri Indonesia tidak ada adik-adik sekalian ini tantangan bagi saudara-saudara sekalian hai calon-calon guru hai calon-calon pendidik bangsa gugah anak-anak kita supaya jangan hanya mengerima jangan hanya jadi pelayan bangsa lain jangan hanya jadi pembeli produk bangsa lain masa 250 juta rakyat Indonesia tidak punya satu pun produk kebuatan Indonesia yang akan kita hadapi sebagai bangsa tantangan utama yang kita hadapi yang sudah terasakan hari ini adalah menipisnya sumber dari BDM kita terutama BDM BDM kita yang dibawah tanah cadangan hari ini cadangan yang yang sudah teryakini adalah 3,7 miliar barrel ini bertahan untuk 12 tahun kalau tidak ada penemuan baru 12 tahun hadis minyak bumi kita karena itu sekarang kita import kurang lebih 800 ribu barrel sehari karena itu BDM sekarang mulai langkah agar kita harus subsidi besar-besar kalau ini habis gas bumi kita juga akan kurang 32 tahun nanti mungkin menjadi setengahnya batu balai masih banyak juga akan jadi setengahnya jadi kalau kita lihat ini harus maspada tapi jangan khawatir jangan khawatir sebetulnya potensi kita masih banyak para ahli bercerita kepada saya bahwa potensi cadangan kita minyak di bawah tanah masih 160 miliar barrel cukup untuk 300 tahun kalau kita bisa ambil masih di bawah tanah dan di bawah laut kurang lebih kita punya 138 cekungan yang baru di ada selanjutnya yang baru diambil 38 masih ada 90 cekungan yang belum tersentuh jadi adik-adik sekalian ini adalah kewaspadaan yang kita perlu kewaspadaan kalau kita memiliki pemerintah yang besi pemerintah yang kuat pemerintah yang ingin bekerja keras untuk rakyat kita bisa menggali kekayaan itu tapi kalau tadi seperti Pak Rio kita punya elit nasional pemerintahan yang menyerah yang takut sama asing yang tidak berani membela kepentingan bangsa dan negara apa saja didikti oleh asing yes 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 sir kita akan repot dan sekarang kita sudah mulai repot tantangan kedua yang tidak banyak orang membahas adalah ledakan penduduk saudara-saudara sekalian kita tambah penduduk kita 3,8 juta yang tahun 3,8 juta karena itu saudara-saudara begitu lulus akan sulit cari pekerjaan kalau tidak salah saya diberitahu tiap tahun ada 280 ribu lulusan murung yang bisa ditanggung oleh pemerintah hanya 60 ribu kemana sisanya ini akibat kedudukan penduduk dan saya tidak melihat ada satupun tokoh nasional pemimpin partai bahkan pejabat pemerintah mantelian tidak pernah membicarakan tentang kedudukan penduduk seolah-olah biasa-biasa saja aman-aman saja saudara-saudara 3,8 juta mulut baru 3,8 juta anak baru tiap tahun berarti tiap 10 tahun kita sama dengan 6 kali penduduk Singapura apapun kita buat kalau ini tidak kita kurus tetap kita tidak bisa jadi negara kaya karena begitu kita tambah ekonomi kita tambah mulut tambah sekolah tambah pekerjaan yang harus kita siapkan secara matematik ini mengarah kepada suatu ledakan sosial dan ledakan ekonomi saudara-saudara sekarang sudah ada taburan suatu tanah sekarang tanah bisa ada 5 sertifikat sekarang rebutan kebun rebutan lahan rebutan semua rebutan karena ini yang ketiga tantangan yang harus dihadapi oleh kita semua adalah sistem sistem pemerintah saya tidak mengatakan pemerintah sistemnya sistem pemerintah kita yang lemah tidak efisien dan korup saudara-saudara sekalian kita memiliki sekarang kalau kita bandingkan dengan China China memiliki 33 pemerintah daerah potong potong untuk 1,4 miliar orang jadi satu pemerintah daerah mengurus 42 juta orang India punya pemerintah daerah potong 25 untuk pemerintah 1,2 miliar orang satu pemerintah daerah otonom untuk setiap 34 juta orang Indonesia Indonesia tidak kalah Indonesia punya 497 pemerintah daerah otonom pemerintah 241 juta orang berarti satu pemerintah daerah otonom untuk tiap setengah juta berarti China China 84 kali lebih efisien dari kita satu pemerintah mengurus sekian juta orang 42 juta orang India 68 kali lebih efisien satu pemerintah mengurus 34 juta orang kita satu pemerintah daerah mengurus setengah juta orang bayangkan biaya overhead yang kita keluarkan rumah bupati rumah ketua DPRD gedung DPRD gedung kantor gedung mobil dinas biaya penjalanan semua tidak menghasilkan jasa dan barang untuk rakyat apakah kita aneh kalau irigasi tidak dihulus apakah kita aneh kalau jembatan tidak jatuh sendiri apakah kita aneh kalau jalan-jalan musaf di mana-mana karena pemerintah kita sistem pemerintah kita tidak efisien ini kita koreksi kembali dengan idealisme demokrasi mau otonomi kita kebabelasan akhirnya pemerintahan kita yang tidak efisien di kawasan kita sudah tidak efisien sudah mental korupsi ini sudah merajalela sudah sudah dari tadi 497 bupati 138 sudah jadi tersangka atau sudah dalam berjaya atau menunggu masuk pengadilan lebih dari 20% dari 33 gubernur sudah 18 ini sebulan lalu saya bikin 3 minggu lalu tambah satu gubernur sudah jadi tersangka bayangkan lebih dari setengah gubernur kita sudah jadi tersangka ini tantangan harus kita hadapi harus sudara-sudara pikirkan bagaimana kita jalan keluarnya dan terakhir yang penting bagi anak-anak adik-adik sekalian adalah sistem ekonomi kita yang tidak seimbang dan tidak adil sudah sudara-sudara sekalian sistem kita ini menurut saya keliru sistem sekarang ini neoliberal dan kapitalis tidak terkendali mengakibatkan ketidakadilan bagi rakyat kita dari semua uang yang beredar di Indonesia 60% beredar di DKI bayangkan 60% uang seluruh bangsa Indonesia berbedar di DKI sisa 30% berbedar di kota-kota besar hanya 10% berbedar di desa-desa padahal 60% kita masih tinggal di desa-desa karena itu jangan aneh kalau rakyat di desa cari pekerjaan ke Jakarta semua karena uangnya ada di Jakarta bahkan ibu-ibu kita perempuan-perempuan kita terpaksa cari makan di Malaysia di Singapura di Hong Kong di Arab Saudi sebagai pembantu-pembantu rumah tangga untuk memberi makan dan susu anak-anaknya terpaksa mereka di tempat yang jauh karena ketidakadilan ekonomi kita saudara-saudara dan istriah keempat tantangan ini harus berani kita hadapi kecenderungan orang Indonesia adalah tidak mau menghadapi kenyataan orang lapar dibilang kurang busy jadi kita selalu menghindari kenyataan pahit lama-lama baru kita tahu keadaan sebenarnya kita bisa bayangkan di ibu kota kita di ibu kota dari tiga anak balita dari tiga anak di bawah lima tahun satu kurang busy di ibu kota bayang di salah satu provinsi kita di NTT kita lihat di NTT itu hampir dari tiga anak dua kurang busy 60% di NTT tiap hari ada yang meninggal bayi di bawah lima tahun karena kurang makan apakah ini negara Indonesia yang kita cita-citakan anda lihat disitu DKI DKI saja itu mendekati sepertiga satu dari tiga anak kurang busy saudara-saudara sekalian kalau kita lihat tadi sekarang konsumsi protein rakyat kita ini penting karena protein dibutuhkan untuk pengembangan otak otot dan tulang-tulang kalau kurang protein di bawah lima tahun selama lima tahun sembilan bulan berarti anak-anak kita nanti tidak kuat otaknya tidak kuat badannya kalau kita lihat kita bisa bayangkan kita sama Bangladesh kalau Bangladesh minum susu 16 liter kita 12 liter Jepang 20 liter Malaysia 25 ini konsumsi protein susu jangan kita tanya RRC RRC ada program sekarang mewajibkan anak sekolah tiap anak minum satu liter susu satu hari jadi anda bisa bayangkan berapa tahun lagi kita akan ketemu anak-anak Cina pasti dia tinggi-tinggi pasti dia kuat-kuat dan pasti dia pintar-pintar karena dari umur kecil minum satu liter susu tiap hari makan daging kita 7 kilo satu tahun ini 7 kilo satu tahun Cina 39 kilo Jepang 26 kilo Malaysia 47 kilo makanya kita sepatulah kalah terus sama Malaysia benar ya makanya proteinnya sedikit Malaysia 47 kilo larinya kuat tinggi-tinggi Indonesia Cina semangat tapi lumayanlah kemarin menangnya masih gak pulang dukunnya masih masih kuat kalau pakai dukun harus dari Jawa Timur Filipina 25 kilo Thailand 25 kilo kita menang India karena di Hindu gak boleh makan daging tapi dia minum susunya 45 liter Thailand 30 liter saudara-saudara sekalian jadi kita bisa bayangkan yang saya takut nah ini ikan makan ikan juga kita kalah bayangkan Indonesia Indonesia sama Taiwan sama Singapura kalah sama Jepang kalah 110 kilo ikan Malaysia dua kali kita jadi kita jangan terlalu sombong lah sama Malaysia pemimpin-pemimpin Malaysia mikirin rakyatnya mungkin lebih bagus jadi pemimpin-pemimpin kita padahal kita negara kalau tak negara maritim ikan kita paling banyak saudara-saudara artinya kalau tidak hati-hati kita nanti adalah bangsa yang kalah sebelum lahir karena makanya selalu kurang saudara-saudara sekalian saya sebetulnya banyak sekali datang saya punya 180 lain tetapi karena saudara-saudara adalah intelektual yang cerdas saya kira saudara bisa angkat arah pembicaraan saya saudara-saudara yang saya ajukan disini adalah bahwa sesuai dengan tadi Pak Riau kita harus keberanian sekarang mengkoreksi diri bangsa kita koreksi sistem pemerintahan jangan kita salah orang ini orang kita harus berani bahwa ini tanggung jawaban kita semua bagaimana seorang bupati gajinya 5 juta sebulan dia kampanye dia harus keluarkan 10 miliar untuk jadi bupati kira-kira dari mana dia mendapatkan pasti dia akan membobol APBD anggaran yang dibobol jadi inilah pekerjaan mata semua saudara-saudara kaum intelektual muda dengan dosen-dosenmu dengan guru-guru musamu harus berani berpikir masalah-masalah ini dan harus berani mencari solusi dan harus berani untuk mengoreksi saudara-saudara sekalian yang saya anjurkan ke bangsa Indonesia adalah marilah kita koreksi diri kita pelajari keadaan dunia ternyata ternyata kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri ternyata jalan keluarnya apa jalan keluarnya adalah menurut saya pertama kita harus kembali kejahit diri bangsa Indonesia kita harus percaya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Undang-Undang Dasar 1945 bapak-bapak pendiri bangsa kita sudah sudah meletakkan pengaman-pengaman sebetulnya nelik bangsa kita yang meninggalkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sudah jelas-jelas dikatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azaz kekeluargaan bukan azaz kongrolasi bukan azaz modal besar bukan azaz kapitalisme murni kita tinggalkan ayat dua cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang memuasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara saudara-saudara saya baru dari Malaysia Malaysia punya 1 juta hektare kebun kelapa sawit 1 juta hektare 96% dikuasai oleh negara hanya 4% yang dikuasai saya ulangi 94% dikuasai negara 6% dikuasai oleh swasta kita kita sekarang mendekati 8 juta hektare kebun kebun yang dikuasai oleh negara hanya 1 juta hektare artinya apa manfaat keuntungan dari kelapa sawit tidak dinikmati oleh rakyat Indonesia saudara-saudara sekalian pas ayat 3 bumi air dan kekeraian yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemahpuran rakyat ini rancang bangun ekonomi Indonesia dari tahun 1945 bapak-bapak pendiri bangsa kita Bung Hatta Bung Karno Bung Hatta Bung Syahrir Haji Agus Salim semua punya pemikiran yang hebat dan cemerlang kalau kita setia saat ini kondisi bangsa kita tidak sebesar sekarang sudah sudah setia saya akhiri papanan saya dengan mengatakan betapa kayanya negara kita kalau kita lihat pajak yang dihasilkan oleh negara kita dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain pajak kita sekarang ini adalah kurang lebih ini 2010 sekarang sudah naik kurang lebih 12% ini 11% dari tadi GD kita yang akhiri 1000 miliar kita sekarang 12% tapi kalau kita lihat Zambia ini mungkin kalian bisa lihat Zambia di mana Zambia 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 di atas Zambia Zambia 16% bayangkan Zambia 16% Zambia tau di mana tau gak di mana Zambia di Afrika di Afrika di atas di atas Zimbabwe tau Zimbabwe ini guru ilmu bumi harus kuasai Zimbabwe di atas Afrika Selatan jadi saudara-saudara kita ini kalah sama Zambia dia 16% kita 12% dari 1000 apa arti ini apa artinya saya kasih tau apa artinya artinya kalau kita punya satu Direkturat Jenderal pajak kalau kita bisa benahi satu Direkturat Jenderal pajak hanya satu Direkturat Jenderal dari semua Direkturat Jenderal yang ada di panggung kita perbaiki satu saja Direkturat Jenderal pajak kita bisa sama dengan Zambia dan ternyata datang yang menunjukkan tahun 91 ini 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 tahun 9 tahun 97 kita sudah mencapai 16% ya bayangkan kode baru yang dibilang jelek dulu penghasilannya sudah 16% sekarang kita turun menjadi sekitar 12% apa artinya adik-adik sekalian kalau kita bisa perbaiki satu Direkturat Jenderal hari ini juga tanpa investasi baru hari ini juga tahun ini juga kita dapat kelebihan 40 miliar dolar 400 triliun that is why we are very rich saudara-saudara tadi saya sudah singgung ahli-ahli kita mengatakan minyak kita masih ada 90 jengan belum belum disentuh kalau bisa kita cari ketemu kita aman untuk 300 tahun akan datang sudah sekalian ini saya kira banyak sekali data mungkin saya bisa tinggalkan saya juga akan tinggalkan draft buku saya saya bawa kurang lagi 200 kopi ini ini belum final jadi tolong kalau ada kekurangan tolong dikoreksi tapi inti daripada semua masalah ini ada di buku ini dan buku ini bukan karya saya sendiri saya nyati pakar saya dibantu kurang lebih sekarang 50 dokter S3 50 S3 membantu saya dan kita terus memperbaiki data-data saudara-saudara saya optimis mungkin di sini membesarkan hati kita data-data kita membesarkan hati kita saudara-saudara kalau kita bisa benahi kekurangan kekurangan-kekurangan kita kalau kita berani membereskan dan mengoreksi diri kita masing-masing kalau kita berani memilih pemimpin-pemimpin terbaik dari manapun di Golkar pasti ada kader-kader yang hebat mereka harus muncul di semua partai harus muncul yang baik-baik kita masa depan kita cendela saudara akan menjadi bangsa yang luar biasa bangsa yang luar biasa jangan bertahan dulu tetapi kalau saudara-saudara akan habis kalau saudara-saudara menyerah kalau saudara-saudara lemah kalau saudara-saudara check-in kalau saudara-saudara menunggu terus tidak berani berpikir saya khawatir negara kita tadi yang disinggung patrio negara kita nanti menarah kepada kegaduhan pertikian korupsi terus-menerus ada pepatah saya ingin akhiri pembaraan saya dengan satu pepatah dari orang yang bijak Edmund Burke pernah mengatakan kalau semua orang baik diam yang berkuasa adalah orang-orang yang tidak baik dan maling-maling saudara-saudara masa depan bangsa kita ada di tangan saudara kalau saudara diam kalau saudara-saudara apatis tidak makau di keadaan saudara-saudara akan terperangkap dalam suatu masa depan yang tidak aman tidak sejahtera dan penuh kegaduhan kita bersyukur bagaimanapun sampai sekarang pemimpin-pemimpin politik kita masih bisa menjaga bangsa Indonesia tidak seperti bangsa-bangsa ini kita bersyukur tokoh-tokoh agama kita modulan sejuk kita bersyukur tokoh-tokoh pendidik-pendidik kita tambah dan masih terus walaupun gajinya kecil terus pelaksana tugas mendidik anak-anak kita dengan baik kita bersyukur ini membeli peluang kita bereskan sistem kita kita bereskan ekonomi kita kita punya potensi yang sangat-sangat kuat saya hitung dari penghematan dimana-mana kalau kita berani kalau kita bersih kita akan punya kelebihan kurang lebih 60-70 miliar dolar 700 triliun tiap tahun minimal cash yang kita miliki untuk perbaiki kehidupan bangsa memperbaiki waduh jalanan kereta api menciptakan lapang kerja menambah nilai tambah memperbaiki gaji-gaji semua surah-surah sekalian masa depan kita cerah kalau kita berani membersihkan diri kita dan sistem kita terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih wassalamualaikum dan mudah-mudahan ini bisa saudara ajari dan bisa saudara koreksi dan ini masih draft saya butuh kurang lebih 6 bulan lagi saya akan rilis sekarang di kampus-kampus saya edarkan untuk kita koreksi kalau ada angka-angka yang tidak benar kalau ada analisa yang kurang-kurang kepat dikoreksi kalau hanya ada kita perbaiki bersama sekali lagi panitia sekali lagi bapak rektor dan ketua dan terima kasih kitas kormat yang diberikan kepada saya dan terima kasih kesabaran saudara walaupun lapar bertahan sampai akhir dan tidak menelut ini terima kasih Ciao, ciao. Terima kasih telah menonton.